Kelompok kriminal bersenjata, KKB, melakukan aksi teror dengan menyerang warga sipil yang dijadikan sebagai perlindungan ketika posisi mereka terdesak. Terbaru, dua warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan tewas ditembak mati oleh KKB pimpinan Egyanus Bogoya. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang pecatan TNI bernama Yotam Bugiangge yang kabur dari tugasnya dan membawa satu pucuk senjata laras panjang. Dilansir dari tribunews.com, Kapolda Papua, Irjen Matius Fahiri mengatakan Yotam Bugiangge yang kini sudah bergabung KKB diduga kuat sebagai pelaku penembakan dua warga sipil di Yahukimo atas perintah Egyanus Bogoya. Sementara itu, Danrem 172, PWY, Brigjen Juinta Omboh, Sembiring menjelaskan penyerangan yang dilakukan KKB ke warga sipil merupakan strategi KKB untuk memecah fokus aparat keamanan. Penyerangan ini dilakukan di tengah upaya aparat keamanan membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Metrans yang disandara oleh Egyanus Bogoya dan pasukannya di Kabupaten Duga, Papua Tengah. Menurutnya, Egyanus Bogoya sengaja menugaskan pasukannya untuk melakukan teror di Kabupaten Yahukimo. Ia menjelaskan aparat gabungan TNI-Polri masih berupaya memburu Egyanus Bogoya dengan mempersempit ruang geraknya. Joe Sembiring juga meminta KKB tidak lagi menyerang warga sipil dan mencari lawan yang sepadan. Menurutnya, masyarakat yang menjadi korban penyerangan tidak bersalah. Tidak hanya orang dewasa yang diserang KKB, bulan lalu seorang anak kecil meninggal setelah menjadi korban kekejaman KKB. Anak kecil itu bernama Yuwanga Tabuni, anak dari seorang tokoh masyarakat Kampung Timbinom, Papua Pegunungan. KKB pimpinan Egyanus Bogoya membunuh anak itu karena ayah korban tidak mau memberi makanan ke KKB. Joe Sembiring meminta tokoh masyarakat di Papua untuk saling membantu membangun tanah Papua. Dua warga Yahukimo, Papua Pegunungan Berinisial F-18 dan VS-24, meninggal setelah menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTK. Diduga pelaku penembakan ini adalah pasukan KKB pimpinan Egyanus Bogoya. Kasus penembakan ini terjadi pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Timur. Saat kejadian kedua korban berboncengan melewati jalan Poros Lokbon KM-2, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Di tengah jalan tiba-tiba keduanya ditembaki oleh OTK, namun tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!